Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jumpa lagi di Ifu No Kupeng ya Dan saya, Mas Ya, kali ini di edisi Jumat Mubarak Nah, kita sekarang ada di mana nih? Kita sekarang lagi ada di Masjid Agung Kota Tubat Tuban, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur Adalah wilayah yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan agama Islam di tanah air Karenanya, Tuban disebut Kota Wali Selain itu, Tuban juga merupakan kabupaten pertama pada masa pemerintahan Kerajaan Mojapahit Yang dipimpin bupati beragama Islam Jadi guys, kalau kalian mau berkunjung ke Kota Tuban Jangan lupa untuk mampir ke Masjid Agung Kota Tuban Karena masjid ini bisa kalian jadikan salah satu destinasi wisata religi di Kota Tuban, Jawa Timur Masjid Agung Tuban adalah salah satu rumah ibadah Muslim di Indonesia yang memiliki sejarah panjang Masjid ini didirikan pada abad ke-15 oleh Bupati Tuban pertama yang memeluk agama Islam yakni Adipati Raden Aryo Tejo Lokasi masjid pun sangat strategis karena berada di sekitar alun-alun kota dan tidak jauh dari kompleks makam Sunan Bonang Sebelum mencapai bentuk megah seperti yang terlihat sekarang ini, masjid telah dipugar beberapa kali Tahun 1894 dilakukan perombakan pertama dengan menggunakan jasa arsitek Belanda BOWHM Toksopus Renovasi berikutnya pada tahun 1985 bertujuan untuk memperluas bangunan masjid Pemugaran terakhir dilakukan pada tahun 2004 Pada renovasi terakhir dilakukan beberapa perubahan yang signifikan seperti penambahan lantai dari satu menjadi tiga lantai Pembangunan sayap kanan dan kiri bangunan, pembangunan enam menara, dan sebagainya Hasilnya, Masjid Agung Tuban menjadi sangat megah seperti yang bisa disaksikan saat ini Tampilan luar bangunan masjid mengingatkan pada Masjid Imam di kota Isfahan, Iran Pengaruh ini juga yang menjadikan Masjid Agung Tuban tampak memancarkan pesona seribu satu malam dengan permainan warna Terutama pada malam hari Nah guys, sekarang malam mas mas yang binges Enak Sudah ada di pelataran Masjid Agung, kota Tuban Jadi itu arsitekturnya itu bagus banget Dan ini apalagi kalau malam hari Jadi kalau malam hari itu kayak ada lampu-lampunya gitu Dan itu lebih cantik Nah guys, Masjid Agung kota Tuban itu letaknya nggak jauh dari Alun-Alun Jadi kalau misalnya kalian ingin kemari Gampang nyarinya di pusat kota Jadi dekat Alun-Alun Dan belakangnya ini adalah makam Sunan Bonang Jadi kalian bisa langsung datang kemari untuk melakukan ibadah sholat Atau juga kunjungan wisata relisi Gaya arsitektur khas Nusantara juga dapat ditemui pada pintu dan mimbar Yang terbuat dari kayu Dengan ornamen ukiran khas Jawa Di sayap mihrab Terdapat tangga dari bahan kuningan Yang mencirikan gaya khas ornamen Jawa klasik Selain pola arsitekturnya Masjid Agung Tuban memiliki keistimewaan lain Sekitar 10 meter dari masjid Berdiri museum kembang putih Yang menyimpan berbagai barang bersejarah Seperti kitab Al-Quran kuno terbuat dari kulit Keramik Cina Pusaka Sarkofagus Dan sebagainya Masjid Agung Tuban yang pada awalnya bernama Masjid Jami Kini tak segedar berdiri megah Namun sekaligus menjadi simbol semangat religius masyarakat Tuban Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Nah ini kami sekarang aja ada di dalam masjidnya Dan Sahinas Sahinas lagi bobo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa